Saya ke Mas Yos lagi, Mas Yos, Anda punya data mengenai seberapa penting sebenarnya debat ini ketika menjadi referensi para pemilih dalam menentukan calon yang mereka inginkan pada hari pencoblosan nanti? Ya, untuk debat sendiri itu sebenarnya statusnya penting-penting nggak penting ya, Mbak. Jadi kalau disurvey pasti kita tanyakan apakah penting ada debat, mayoritas menjawab penting, apakah Anda tertarik untuk mengikuti debat, 50% lebih juga menyatakan tertarik untuk mengikuti debat, namun saat dilihat seberapa banyak yang menyaksikan debat, itu hanya 30% sejauh ini. Jadi antara jawaban dengan kenyataannya sebenarnya agak berbeda ya, Mas Yos? Agak ada gap di situ, bahkan mereka menunjukkan tertarikan yang tinggi, tapi yang nonton nyatanya hanya sekitar 30%. Cuman yang harus dicatat juga adalah memang betul di survei kami juga menemukan bahwa setelah kemungkinan acara debat cagup kemarin mengubah pilihannya itu, mayoritas menjawab kecil kemungkinan tapi masih ada sekitar 40% lebih yang menyatakan masih besar kemungkinannya untuk mengubah pilihannya setelah menonton acara debat cagup ini. Jadi ini bukannya harus ditinggalkan oleh pasangan calon gitu ya, atau jadi pasangan calon tetap harus fokus, harus perform baik karena tadi yang juga sudah ditunjukkan bahwa debat ini sifatnya penilaian terhadap debat sifatnya partisan gitu. Jadi perlu bagi masing-masing calon untuk perform baik dalam debat karena ini untuk mensolidifikasi dukungan terhadap mereka gitu. Baik, Mas Yos ini kan kalau data dari LSI menunjukkan bahwa persepsi responden tentang pasangan yang paling bagus program dan penyampaiannya itu menunjukkan bahwa posisi Pram dan Rano tertinggi ya. Apa yang lebih mereka sukai dari Pram dan Rano daripada pasangan, dua pasangan lainnya? Ya tentu ini harus dibacanya bahwa ada subjektivitas dari responden ketika ditanyakan mengenai pertanyaan ini. Kebetulan yang saat ditanyakan memang lebih banyak yang menyatakan bahwa pasangan Pram dan Rano ini paling bagus program kerjanya, paling tampil baik, dan penyampaiannya juga paling baik. Tapi kalau kita berkaca dari debat kemarin memang seperti Mas Saidiman tadi sampaikan juga, bahwa tikitaka antara Pram dan Rano ini kemarin betul-betul mulus gitu. Kalau misalkan kemarin, misalnya sebagai contoh ya, Ridwan Kamil itu saat memperkenalkan diri di tiga menit pertama itu lebih banyak perkenalan diri, terus kemudian pantunnya Pak Suswono juga nggak selesai gitu, di pasangan Pram dan Rano itu masuk langsung dengan tawaran program, apa yang mau dilakukan untuk Jakarta, dan secara performa juga tepat waktu gitu. Dan ini yang mungkin mempengaruhi penilaian responden terhadap performa ketiga pasang calon. Dan kalau kemarin dilihat juga misalkan kita lihat Dharma Pong Rekun juga saat awal-awal kan juga masih terbata-bata, membacanya, membaca teleprompter juga mungkin tidak terlalu kelihatan gitu. Itu hal yang beda gitu, yang dialami oleh Pram dan Rano tentu jam terbang nggak bisa bohong ya untuk pasangan Pram dan Rano. Pram dan Rano meski udah 10 tahun menjabat sebagai seskat, yang harus diingat sebelumnya beliau itu anggota DPR yang terus terpilih gitu, untuk beberapa periode kan, dan ini menunjukkan memang apalagi didukung dengan faktor Rano. Yang ngomong dengan bahasa Betawinya dan bahasa Sakitinya, sangat mudah buat dicerah, tentu ini mempengaruhi penilaian responden terhadap kinerja mereka di dalam debat kemarin. Baik, Mas Saidiman, oleh sebagian pihak ada persepsi bahwa debat pertama kemarin itu dianggap cukup monoton, terlalu sopan, tidak ada perdebatan, tidak ada saling mengkritisi program satu sama lain. Nah, kira-kira menurut Anda apakah debat ini kemudian masih akan menjadi referensi yang cukup penting ditonton secara penuh oleh warga Jakarta dan dijadikan referensi ketika mereka menentukan pilihan? Menurut saya iya, tentu saja dalam setiap pemilihan, termasuk pemilihan gubernur ini, pasti tidak hanya satu faktor yang menentukan pilihan warga. Selalu ada kombinasi macam-macam faktor. Ada faktor sosiologis, ada faktor rasional misalnya rekam jejaknya, kemudian ada faktor tawaran kebijakan. Dan faktor tawaran kebijakan ini itu salah satunya yang paling utama dilihat dari debat. Dan tentu saja menurut saya, saya membaca misalnya hasil survei kawan-kawan di LSU, saya melihat bahwa debat di sana masih cukup berpengaruh, walaupun yang nonton kemarin hanya 30 persen. Tetapi dari yang nonton, dan kemudian menganggap misalnya Dharma Ponrekung menang, itu atau bagus debatnya, itu kan lebih banyak yang memilih dibanding misalnya dari warga yang melihat lawannya yang menang di dalam debat. Demikian pula dengan calon yang lain. Jadi ada konsistensi di sana. Penonton yang melihat Pramono Anung menang, ya mereka umumnya memilih ke sana. Demikian pula dengan Ridwan Kamil. Karena itu menurut saya, ini faktor yang sangat penting. Dan soal apakah kemarin monoton atau tidak, itu tergantung cara bacanya ya. Menurut saya sih, saya menonton cukup detail gitu. Dan saya melihat ada perdebatannya, walaupun tidak saling nyerang, tidak saling menjatuhkan. Tapi menurut saya, ada perdebatan dan kita bisa membedakan ya, antara satu calon dengan calon yang lain dari program-programnya ya. Misalnya, misalnya untuk mengatasi, apa namanya, transportasi, kemacetan, dan seterusnya. Itu kan beda sekali pendekatan Rano Karno atau Pramono Anung dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil datang dengan tawaran membuat kunian yang dekat dengan tempat kerja dan tempat nge-mall gitu ya. Sementara Rano Karno dan Pramono datang dengan konsep ya, Trans Jakarta itu diperluas misalnya sampai Trans Jabodetabek, bahkan sampai Puncak dan Cianjur gitu. Jadi membangun kolaborasi, koordinasi dengan pemerintah di sekitar Jakarta dan seterusnya. Saya melihat di sana ada perbedaan yang cukup substansial. Satu ingin, satu kebijakan yang sangat ideal. Kan sangat ideal itu, kalau kita tempat tinggal kita, dekat dengan tempat kerja dan dekat tempat kita belanja, itu kan sangat ideal. Persoalannya apakah itu mungkin dilakukan atau tidak. Sementara Rano Karno misalnya datang dengan pernyataan yang sangat bagus. Dia mengatakan bahwa persoalan Jakarta ini terlalu besar. Kita, pemerintah DKI ini tidak mungkin menyelesengannya sendiri. Karena itu kita perlu berkolaborasi dengan pihak yang lain. Nah, itu kan terlihat. Menurut saya, Pramono dan Rano itu lebih realistis. Yang satu lebih idealis. Nah, sekarang kita lihat Jakarta, selera politiknya yang mana. Apakah lebih ke program yang ideal atau program yang realistis. Oke, baik. Saya ingin menyentuh sedikit soal Jakmania. Karena ini juga dibahas di survei LSI. Jakmania cukup banyak dari responden yang merupakan anggota atau pendukung dari Jakmania. Mas Yos, kira-kira kemana kecenderungan arah dukungan mereka? Ya, kalau dari mereka yang dari 23,2 persen yang menyatakan bahwa mereka adalah pendukung atau anggota Jakmania. Memang 50 persennya itu mengatakan mereka akan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Yang mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu ada di 33,2 persen. Ini dari 23 persen ya. Mereka yang mengakum sebagai pendukung dan anggota Rano Karno. Jadi memang, Jackmania sorry. Jadi memang lebih banyak yang lari itu ke pendukung Pramono Anung dan Rano Karno mbak. Untuk Jakmania sendiri. Dan ini mungkin ada banyak faktor yang bisa menjelaskan itu kenapa larinya ke Pramono Anung dan Rano Karno. Salah satunya mungkin ada kesejarahan sepak bola di situ, rivalitas antara Viking dan Jackmania. Tapi mungkin juga ada janji-janji yang disampaikan oleh Pramono Anung dan Rano Karno yang lebih menarik minat Jackmania gitu. Dan kalau saya baca juga di berita kan itu banyak, ada beberapa pertemuan antara Pramono Anung dengan perwakilan Jackmania gitu. Dengan pentolan-pentolan Jackmania. Dan ini mungkin yang mempengaruhi arah dukungan mereka yang mendukung Jackmania terhadap Pramono Anung dan Rano Karno. Seperti itu mbak. Baik. Kalau ke Mas Aidiman dari point of view RK Suswono. Seberapa penting mereka untuk terus menggarap pendukung Jackmania ini? Apakah memang harus terus dikerjakan atau memang dengan kondisi sekarang lebih baik ditinggalkan dan mencari potensi pemilih dari komunitas lain? Saya kira itu tetap perlu ya digarap karena itu bagian dari kemungkinannya potensial lumbung suara ya untuk Pramono dan Rano Karno. Karena kita tahu sudah ada aspek kesejarahan, rivalitas yang sangat kuat antara Persija dan melawan Persib gitu ya. Dan memang ini isu yang saya kira penting untuk tetap dipelihara oleh Pramono Anung dan Rano Karno. Apalagi kalau kita tahu bahwa ternyata dulu Rano Karno itu kan punya kesejarahan juga, kedekatan dengan Persija gitu ya. Dia pernah sekolah sepak bola di sekolah Persija gitu ya. Jadi itu penting. Tapi selain itu juga ada faktor-faktor lain. Misalnya faktor, saya kira tadi faktor tagline juga itu penting sekali dari hasil temuan LSE tadi ya. Dimana tagline Ridwan Kamil itu kan Jakarta baru, Jakarta maju gitu ya. Yang itu mungkin bertentangan dengan imajinasi umumnya publik Jakarta yang justru mengapresiasi kinerja pemerintahan sebelumnya gitu.